musik 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 iya harus semangat hari ini alhamdulillah puasa lancar puasa puasa semangat puasa biasa lah tapi ini kan lagi bulan-bulan ya sekali ya memang dari sejak apa sih kakak punya kebiasaan puasa? oh dari sejak selesai nyusuin anak-anak sih selesai mengasihi anak dua itu ya udah langsung puasa kenapa sih kak seorang kainara yang sibuk tapi selalu ingat untuk ibadah puasa iya apa ya saya pengen ini aja sih memberikan yang terbaik aja sih sama Allah karena sudah sudah sedemikian rupa Allah kasihi nikmat yang gak terhitung kalau boleh diceritain ke pemirsa apa sih nikmat yang luar biasa kata rasakan selama ini dari Allah? ya banyak lah, aduh gak terhitung bener-bener ya walaupun sekarang gagal ya lebih kan selama hampir 9 tahun itu kan itu itu salah satu karunia dari Allah ya Allah kasih pernikahan yang bisa bertahan sekian lama terus anak-anak yang sehat tiga anak itu gak semua orang bisa punya anak benar mudah cewek cowok pula dapet kan ya itu salah satu anugrasi dari Allah yang harus disyukurin walaupun juga aku udah gak sama-sama lagi sama ex tapi kan beliau juga sempet jadi support sistem aku itu sama itu sama berkah anak bahkan semuanya juga sebagai teman dan sebagai pasangan ya sebagai pacar kalau itu memang sebenernya dari sebelum aku nikah juga sudah ada pemahaman agama seperti itu cuman waktu itu kan aku masih kontrak kerja masih jadi gelben baju aku masih masih tarzan banget jadi apa ya akhirnya pemahaman itu ya aku bawa untuk internal dalam diri aku aja gitu enggak aku sampaikan enggak aku siarkan gitu karena ya mau disiarkan apa orang baju aku juga begitu gitu kan enggak representatif ya nah begitu udah berumah tangga 2 tahun punya starlah ya sudah disitulah titik baliknya maksudnya aku untuk bisa hijrah dan akhirnya memutuskan untuk mensiarkan agama Allah sampai hari ini gitu kajian dari ustaz mana aja sih kalau aku paling diajak sama temen-temen artis ikut-ikut kajian dari terang Jakarta dari Musawarah gitu-gitu artisnya siapa aja Pak yang deket sama temen-temen kajian? saat ini aku deketnya sama Teh Dini Dini Aminati terus sama sama Kak Syirin sama Kak Zaskia terus sama ini juga sama Kak Dita Dita oke Dita menurut ustaz Diri kabarnya menangis tidak ingat bisa dengan Kakak ini Kakak bisa menangis? waduh kalau itu karena aku gak menyaksikan secara langsung jadi aku ya aku anggap itu masih ini ya kabar tapi tapi Tidur melihat kondisi Kakak sekarang lebih baik banget jauh lebih baik itu ada gak sih semacam kayak testimoni mungkin dari kiri kakak sekarang? enggak sih enggak ada dan aku juga enggak mengharapkan untuk siapapun untuk bisa ngasih testimoni soal aku begini dan begitu jadi ya apa yang aku jalanin sekarang sehari-hari ini ya bener-bener ya ini aja aku fokus berjuang aja untuk anak-anak gitu ya di respon as a friend gitu karena kan aku kan berteman sama siapa aja aku emang seneng memperluas koneksi jadi selama mereka bisa support aku bisnis aku karir aku ya kenapa enggak tapi emang itu Kak yang kakak semua itu sejauh seperti apa sih? kriteria kriteria kriterianya ya pasti satu harus selera humornya bagus suka yang nge-joke-joke nge-joke iya jangan yang garing gitu jokesnya terus humoris ya humoris gitu terus ya pastinya harus semua juga maunya good looking ya enggak sih kalau kriteria warna kulit apa yang penting jangan ungu aja kenapa gak semua nge-joke iya kan serem dong apakah dia tahan nafas emm kriterianya sih lebih ke good looking jadi dia pinter untuk emm apa ya untuk emm ya dressing dress up gitu terus emm ya pasti dia bisa ngelit sih jadi emm secara wawasan secara emm bencian lah pasti ya lebih diatas aku sih gitu supaya ya sebagai calon imam nih calon pemimpin calon kepala rumah tangga ya dia kan harus bisa lah maksudnya untuk memimpin aku dan anak-anak gitu jadi dulu gara-gara kriteria itu terpengih ya emm kalau dari sebagai sosok gitu ya emm leadership dia ada kayaknya kalau secara agama udah semulit ya karena kan dari dia juga udah secara alisan taraknya sudah tiga kali tiga kali rujuk jadi ya gak bisa akhirnya harus dikadu sama orang lain ya gitu buat cewek-cewek kalau kita udah move on ke orang lain terus balik lagi ke sebelumnya seperti kayak reread previous ini gak sih bab apa iya gitu deh pokoknya hehehe previous chapter gitu jadi kayak kita udah tahu baca buku udah kita baca gitu bab sebelumnya kalau dibaca ulang kan udah tahu endingnya seperti apa iya namanya kita baru kenal secara kasat mata iya secara gini lah maksudnya secara online gitu secara belum secara personal banget jadi ya kita gak tahu kadang kita pacaran lama aja ternyata iklan palsu iya kan tapi buat kita kan itu semua gak buka trauma ya misalkan ada yang serius dan kakak klik langsung kek iya nah itu kayak filternya biar jadi Allah aja loh yang filter aku cukup berikhtiar aja yang penting sekarang aku mengelilingi diri aku dengan orang-orang yang positif gitu dengan lingkungan yang positif jadi yang datang pun nanti juga yang masuk filter yang masuk radar itu ya orang-orang yang positif juga pastinya ya kan maksudnya kita gak semuanya kita jawabin gak semua kita adain gak semuanya jadi temen kayak kayak itu biar jadi urusannya udah diri aja tapi petraks itu udah ada yang ketemu langsung gak sih kayak mungkin tak aruf walaupun sebenarnya masih gak sih kalau ketemu langsung mungkin ada kalinya iya masih proses terus sekarang kegiatannya apa lagi sih aktivitas aktivitas bisnis ngembangin brand-brand bisnis aku terus sama brand ambasador juga kegiatan-kegiatan BA terus sama endorsement jualan live tiktok shop bentar lagi aku juga live shopee juga terus sama apalagi sih udah udah disebutin tadi sama jadi ibu nah ini paketan si ibu nah ini sebagai si dono untuk tadi ini membentuknya gimana lagi dengan anak-anak ya sebisa mungkin nyempetin waktu untuk main lah sama mereka di tengah-tengah kesibukan misalnya aku lagi pulang cepet ya udah langsung beber sebentar abis itu main sama mereka gitu kalau bisnis memang background keluarga usaha apa abang-abangku kan ini dia lebih ke bahan bakar minyak ya BBM terus aku yang satu lagi yang paling muda juga dia juga usaha kesehatan kalau dia lebih ke kesehatan ya minuman-minuman herbal gitu terus papa dulu semasa beliau hidup juga ngebangun perusahaan ini juga batu barang jadi sedikit banyak ya adalah kesipratan dikit ilmu-ilmunya ilmu-ilmunya terus sekarang ini Alhamdulillah juga dibimbing juga sama dokter Richard atau Nko Richard kan biar walaupun dia gelarnya dokter kan dia kita tahu ya dia pengusaha ya apa juga diusahakan supaya viral dan cuan jadi aku sedikit banyak belajar gitu sama aku Richard jadi kenapa aku kesannya kayak dikit-dikit sebareng sama aku Richard ya memang aku ya apa ya aku anggap dia sebagai kokoh gitu kan dan sedikit banyak aku ngambil ilmu-ilmu beliau aku butuh arahan juga dari biaw karena aku ngerecokin abang aku sendiri kan mereka juga punya kesibukan masing-masing dan aku gak enak karena waktu pernikahan kemarin kan memang mereka juga gak setuju ya jadi kayak untuk ngerepotin mereka lagi tuh kayak gimana gitu walaupun mereka sambut aku dengan pintu terbuka tapi kayak masih ada perasaan gak enak gitu untuk ngerepotin dibanding mereka lagi gitu aku pengennya aku sukses dulu dan aku bisa nge-support bisnisnya mereka jadi kita akhirnya saling support at the end of the day itu sih ya pastilah buat tabungan pendidikan anak karena pendidikan kita tahu mahal ya terus buat kesehatan mereka juga aku memang gak yang tipikal dikit-dikitnya apa ya bawa anak ke rumah sakit anak sakit masih bawa rumah sakit kayak semuanya tuh aku bener-bener urus sendiri pakai ya air kelapa misalnya panas kayak gitu terus misalnya batuk ya udah aku kasih air kelapa kasih jeruk nipis kayak aku tuh yang gitu banget tradisional banget gak mau yang kelar ke modern gitu? iya aku memang tradisional banget kayak gak kayak mbok gitu kan ya tapi ya emang kayak gitu aku lebih suka yang alami aja gitu selama aku bisa handle sendiri pakai bahan-bahan alami ya aku handle sendiri gitu jadi dan untuk nge-support bahan-bahan itu semua anak-anak supaya sehat kan kita perlu vitamin pro-nutrisi yang bagus ya dan itu kan butuh biaya yang gak murah jadi ya ya investasi yang gak panjangnya aku salah satunya aku arahkan ke sana gitu pendidikan kesehatan mereka terus tempat tinggal yang nyaman gitu Anda nyara mobil rumah baru mungkin suka dari hasil Insya Allah Insya Allah pasti ya kalau Starla memang aku program dia untuk ikut-ikut kursus dan homeschooling karena dari dianya juga minatnya lebih ke musik sama sports gitu jadi itulah sebabnya aku ngambil homeschooling supaya dia bisa tetep fokusin dia punya skill sih dia punya bakat gitu sebenernya dadinya minta dia untuk ikut kursus piano atau gitar karena kan emang dadinya bisanya disitu tapi dari permintaannya Starla sendiri dia pengennya violin ya sudah kita sebagai orang tua ya hanya sebagai fasilitator aja dan motivator dan itu rencana duit gak sih sama Starla jadi apa kakaknya kayaknya ini waduh Insya Allah ya aku sih berdoa yang terbaik aku juga gak mau ngoyo anak supaya cepet bisa harus cepet bisa harus cepet jadi violinist yang profesional yang terkenal ya gak sih gak kayak gitu aku lebih suka kayak biar dia enjoy aja dulu sama apa yang dia pilih gitu cuma kalau dia enjoy ya dia pasti juga akan seriusin di bidang itu gitu tergantung ini sih tergantung occasionnya apa kalau aku sih kalau misalkan tempatnya agak sedikit formal gitu ya aku pakai blazer, aku pakai dress gitu kalau misalkan agak santai ya aku pakenya ya kaos gitu jeans atau pakai jersey gitu casual gitu apa sih istilahnya kenapa suka memadukan warna gitu kak emang blazer nya gitu karena suka sekarang ini pake warna biru ya ya gitu terus ada pake bando seneng pake bando gitu kak iya suka aja emang dari iya jadi suka aja emang dari kecil emang udah hobi gitu aus iso ter dwarven